Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi yang hari Senin kemarin ya. Lanjutannya ini ya. Ya, yaitu terkait dengan gelombang heteromagnetik di dalam bahan ya. Nah, kalau yang kemarin kan kita membahas untuk gelombang heteromagnetik yang arahnya tegak lurus ya. Ya, normal kemarin ya. Kalau sekarang tidak tegak lurus, tapi apa membentuk sudut ya. Jadi secara lebih umum ya. Jadi bagaimana kalau dia tidak tegak lurus, tapi apa membentuk sudut ya. Jadi lebih ini ya, lebih umum ya. Daripada yang kita bahas di hari Senin kemarin gitu ya. Ya, jadi sudutnya, nah ini ya. Ya, jadi nanti ada ini ya, namanya ini. Ini di sini ada indek I, ada indek R, ada indek T ya. I itu menyatakan apa? Gelombang datang ya. Insiden ya, insiden. Kalau R itu menyatakan gelombang pantulan ya, refleksi, refleksen. Kemudian kalau T itu adalah gelombang yang diteruskan ya. Atau transmission ya, transmisi, insiden. Ya, jadi nanti ada gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang yang diteruskan ya. Di sini menggunakan K. K itu apa? K itu. Konstanta apa? Konstanta perambatan ya. Konstanta propagasi, benar. Atau bilangan gelombang ya. Jadi besaran rektor ya, K itu ya. Itu besaran rektor ya. arahnya searah dengan arah perambatan ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini kan ada sudut ya. Sudutnya diukur terdapat warna, ada garis normal ya. Terdapat kebatasan antara dua media ya. Jadi ini, di sebelah kiri media satu, di sebelah kanan media dua ya. Nanti ada teta I, itu apa namanya? Sudut datang gitu ya. Ya, mungkin kayak seperti di optik itu ya. Ada sudut datang, sudut pantul gitu ya. Terus ada namanya apa lagi? Sudut bias gitu ya. Jadi kayak hukum Stelius ini ya. Ini. Jadi nanti, saya kira kalian masih tahu lah. Kalau di optik itu kan apa? Antara sudut datang sama sudut pantul itu bagaimana? Sudut datang dan sudut pantul itu bagaimana? Sama kan ya. Kemudian kalau antara sudut datang dan sudut bias bagaimana? Tergantung dari bias ya. Pokoknya nanti, kalau di optik kan menggunakannya namanya hukum Stelius ya. Ya, jadi hukumnya itu apa? Bawa nanti perbandingan indeks bias sama dengan ini ya, apa perbandingan dari sinusnya ya. Atau lebih tepatnya kiri sih, pokoknya ini loh. Indeks bias medium pertama dikalikan sinusnya ya. Sinusnya dari sinar datang, medium pertama. Nanti sama dengan apa? Indeks bias di medium kedua. Sama dikalikan dengan apa? Sinus dari sudut ininya ya. Sudut terusannya kan itu ya. Yang nanti kita lihat ya. Jadi nanti, kita nanti di sini akan membahas bagaimana penjelasan untuk hukum Stelius. Kapoknya gitu lah. Jadi kita nanti akan melakukan, menguraikan ya, penjelasan dari hukum Stelius menggunakan pendekatan, apa, pendekatan di teori medan heteromanetik ya. Yang kemarin menggunakan apa? Syarat batas itu loh ya. Kemarin kan kita bahas syarat batas ya. Kalau egalus itu begini, kalau jajar itu begini ya. Nanti kita gunakan itu untuk membuktikan hukum pemantulan sama hukum pembiasan gitu ya. Intinya gitu. Sembawasan hari ini intinya seperti itu ya. Oke ya. Nah, kita awali dulu ya. Dengan persamaan gelombangnya ya. Persamaan, ya ini. Ini adalah, ini adalah untuk apa ini? Persamaan 9.89. Ini adalah untuk apa ini? Untuk gelombang datang ya. I kan ya. Ada EI, ada BI gitu ya. Itu adalah persamaan... Untuk gelombang datang. Baik listrik maupun manet. Di sini ada 0 ya. 0 itu artinya apa 0? 0 itu artinya... Amplitube 2 ya. EI 0. Jadi ini Amplitube 2 untuk medan listriknya. Terus kalau kalian cermati, ini menggunakan hubungan ini ya. Bahwa B... Ya, kalau kalian cepat ini. B sama dengan apa ini? Seper V... Ya. V1 karena di medium 1 ya. Apa? K cross E gitu ya. Ya. Jadi ini adalah kaitan antara B sama E. Ya. Dia menggunakan kaitan hukum cross. Atau lebih dari apa ini? Faktor pointy kemarin itu ya. Terkait dengan itu ya. Ya. Ini untuk apa ini? 9.89 ini untuk... Untuk apa itu? Gelombang elektromagnetik datangnya ya. Kemudian yang 9.90 ini adalah apa? Untuk yang patulannya ya. Coba kalian cermati. Perbedaan antara yang datang dengan pantulan itu apa itu? Coba kalian cermati itu. Bedanya di apa itu? Antara setang sama pantulnya ya. Beda di K-nya sih. K-nya ya. Iya. Dan di situ ada K-I sama K-R. Iya. Kira-kira kalau menurut kalian K-I dan K-R itu sama apa beda? Beda. Hmm? K-I dan K-R. Iya. K itu kan bilangan gelombang ya. Dan gelombangnya kira-kira sama apa beda? Jadi gini loh. Kan kalian tahu persamaan K ya. Eh, kok persamaan K. Persamaan K ya. K itu sama dengan apa? Iya keras. 2 piper lambda ya. 2 piper lambda. Lambda bergantung sama apa? Maksudnya gini. Sama nggak panjang gelombang... Kata Allah panjang gelombang cahaya misalkan ya. Ya, gelombang cahaya di ruang hampa sama di dalam medium. Banyak gelombangnya. Beda ya. Yang sama itu kan prefensinya ya. Tapi panjang rumahnya beda. Ya. Dia akan lebih apa? Dia akan lebih... Apa ya? Dia akan lebih apa namanya. Lebih pendek ya. Di dalam medium daripada di dalam ruang hampa. Kenapa? Karena di dalam medium dia itu bergerak pelan ya. Ya. Kalau bergerak pelan berarti kan jarak tempuhnya kan... Pendek. Ya. Karena kan gini loh. Di dalam ruang hampa kan dia bergerak cepat. Ya. C itu cepat ya. C itu kecil ya. Nah sementara kan kalian tahu panjang gelombang itu apa? Panjang gelombang itu kan sama dengan apa? Cepat rambat dikalikan waktu kan ya. Waktunya kan sama. Ya. Di ruang hampa cepat. Dalam medium lambat. Berarti kan nanti panjang gelombangnya bagaimana? Antara di dalam medium sama di ruang hampa. Kalau waktu tempuhnya sama ya. Berarti kan di dalam ruang hampa lebih panjang kan ya. Karena dia larinya kencang ya. Lari kencang tapi waktunya sama ya. Ya. Gitu. Jadi intinya panjang gelombang di dalam medium akan lebih pendek daripada panjang gelombang di dalam ruang hampa. Karena ini dibagiin dia bias gitu ya nantinya. Gitu ya. Nah terus kemudian yang ketiga. Yaitu 9.11 itu Menggunakan T ya. Transmisi ya. Jadi itu ya. Dan menggunakan apa? B2. Karena medium 2 ya nanti ya. Nah itu. Ya. Jadi kalau kalian cermati Bentuk persamaannya sih sama ya. Cuma tinggal mengganti apa? 1 dengan 2 ya. Terus I dengan T. Jadi itu ya. Jadi maksud saya itu Masing-masing itu menyatakan Apa itu? Persamaan ya. Persamaan simpangan ya. Bersamaian simpangan ya. Medan baik medan listrik maupun medan manit Untuk masing-masing gelombang ya. Gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang Transmisi. Nah ini ya. Nah coba ini kalian lihat ya. Ini kan. K Apa ini? KI kali V1 ya. Itu sama dengan apa? KR kali V1 ya. Itu sama dengan apa? KT. Kenapa? Karena sama dengan omega ya. Ya. Omeganya kan sama. Omega itu apa sih? Omega itu frekensi ya. Ya. Frekensi itu kan K kali kecepatan ya. Ya. Maksudnya Maksudnya bukan frekuensi Bukan frekuensi Hertz ya. Tapi frekuensi apa? Frekuensi sudut. Yang satuannya itu apa? Radian persekon ya. Omega ya. Ya. Kan frekuensinya sama ya. Jadi disini Frekuensinya sama. Yang beda itu apa? Cepat rambat sama panjang gelombang. Frekuensi kan sama ya. Nah. Ya. Sehingga nanti dari situ bisa kita simpulkan. Kalau begitu apa? KI sama dengan KR. Kenapa? Kan di bedroom yang sama ya. Pasti sama. Kemudian kalau KT-nya beda ya. KT kembali apa? Ke indek bias gitu ya. Ya kan indek biasnya beda ya. Jadi nanti Nanti apa itu? KT sama dengan apa? Ini. N2 kali KI dibagi N1. Atau disini kan digriwit tulisnya gini. KI sama dengan apa itu? KI sama dengan apa? N1 dibagi N2 kali KT ya. Ini ya. Jadi terlihat disini ya bahwa yang sama itu apa? K1 dan K2 ya. Sementara dengan KT beda. Karena dia mediumnya berbeda. Kalau I dan R di medium yang sama ya. Terus kemudian ini bahwa apa? EI ditambah ER dan juga BI ditambah VR. Ya. Itu harus sama dengan ET dan harus sama dengan BT ya. Kenapa? Ya syarat-syarat batas tadi ya. Nah batas yang kita bahasa sebelumnya itu loh. Ya. Coba saya buka lagi ya. Tapi kalau saya buka nanti blotsot lagi ya. Yang kemarin itu loh. Kemarin kan kita membedakan menjadi dua macam ya. Komponen yang tegak lurus sama komponen yang sejajar gitu ya. Gitu kan. Bila yang ini ini adalah komponen yang apa? Yang tegak lurus. Ya. Sehingga nanti kalau itu kita terapkan nanti berlaku ini kan ya. Di perbatasan ya. Untuk apa? Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 itu apa? Perbatasan ya. Perbatasan antara kedua media ya. Jadi media yang pertama itu berada di Z negatif media yang kedua itu berada di Z positif. Tapi perhatikan biasanya jatuh kan atas bawah ya. Ya. Biasanya kan. Cuma di sini grifit tidak menuliskan atas bawah tapi apa? Kiri kanan ya. Ya. Jadi. Jadi. usah jelaskan dan nanti kalian nggak bingung. Grifit tulis kayak gini. Loh gini loh. Jadi. Jadi ini bukan apa ini? Ini bukan sumbu X ini ya. Tapi apa ini? Sumbu Z. Ini yang kalian perhatikan ya. Jadi ini bukan sumbu X tapi apa? Sumbu. Sumbu X yang mana? Seperti ini. Ya. Ini ya. Apa ini? Bidah batasnya nanti ya. Jadi. Bidah batas itu ada sumbu ada sumbu apa itu? ada sumbu X yang arahnya vertikal dan ada sumbu Y yang arahnya horizontal. Sumbunya itu apa ini? Sumbunya itu ini loh. Dari menjauhi kita menuju ke kita ya. Gitu. Ya. Sehingga kalau itu dimasukkan ke persamaannya ya. Maka nanti akan kita dapatkan ini ya. Dalam kurung itu apa sih? Dalam kurung itu ini loh. E0nya tadi ya. Ini kan itu dalam kurung. ya. Dalam kurung itu E0nya itu. Ya. Jadi itu dalam kurung. Nah. Terus berikutnya lagi. Lalu R lagi ya. Yaitu ini ya. Ya. Jadi ini tadi menggunakan syarat-syarat-syarat batas tadi ya. Yang tadi yang kita bahas di arisenin itu ya. kemudian dari situ nanti di perbatasan ya. Ya. Jadi di perbatasan kan apa? Jumlahnya yang tergalusan sama ya. Jadi ini nanti kan. Ya. Ini di perbatasan. Gitu ya. Ya. Sehingga nanti dari situ ya. Ini kan. Ya. Dari situ nanti akan kita dapatkan ya. Dari persamaan berapa ini? 9.94 sama satunya lagi ini. 9.94 ya. Oh ya. 9.94 ini ya. Bahwa K1R ya. Sama dengan KRR sama dengan KTR. Kenapa? Kan omega ya. Kan omega ya. Kan sama dengan omega. Jadi itu ya. Kemudian di Z sama dengan 0 ya. Jadi kalau di Z sama dengan 0 berarti nanti ini ya. Jadi apa ini? ini akan terdiri dari dua komponen ya. Jadi kalau diurikan kan apa ini kan? K K.R berarti kan apa itu? Berarti kan KX apa itu? KX KXX plus apa? Kalau dua dimensi ya. Kan berkelan titik ini ya. Jadi misalkan A.B A.B sama dengan apa kan? AXBX plus AYBY plus AYBY kan itu ya. Kalau dua dimensi. Tapi ini kan dua dimensi ya. Jadi hanya punya komponen X sama komponen Y ya. gitu kan ya. Terus kemudian kita lihat di perbatasan ya. Jadi kalau di perbatasan ya maka nanti ini ya bahwa komponen Y sama ya. Komponen X nya juga sama untuk ketiganya. Ya. Gitu kan. Sehingga nanti dari situ ya nanti kita akan dapatkan ini. Untuk hukum pertama ya. Hukum pertama menyatakan bahwa apa itu? Ya berarti apa? Ya kayak gelombang lah. Gelombang datang, gelombang pantul sama gelombang yang diteruskan ya. Ya faktornya itu apa? tegak lurus ya tegak lurus terhadap bidang. Gitu kan. Tegak lurus. Ya karena tadi tadi ya ada perkelan titik tadi itu ya. Nah kemudian yang berikutnya ya terkait dengan itu tadi ya. Nanti yang persamaan berikutnya itu apa? 9.98 ya. Ini nanti terkait dengan yang ini dari sini loh ya. Coba kalian lihat dari sini ya. Ini kan sama ya. Ini saya pecah aja ya. Ini loh. Ini kan kalian tahu bahwa apa? KI dan KR itu kan sama ya. Kenapa KI dan KR sama? Kan mediumnya sama ya. Maka nanti artinya apa? Sin Teta I sama dengan Sin Teta R. Buatnya wah Teta I sama dengan Teta R. Itu adalah apa? Hukum pemantulan ya. Sudut datang sama dengan apa? Sudut pantul. Kan gitu ya. Tapi untuk yang berikutnya ini. Kan nggak sama. Antara KR dan KT kan nggak sama. Kenapa KKR dan KT nggak sama? Karena medianya beda ya. Gitu ceritanya ya. Jadi kenapa? Kok KI dan KR sama? Karena medianya sama ya. Itu apa? Medianya itu apa? Media satu ya. Tapi kalau antara KI dan KT beda. Karena KI di media... Eh sorry. Bukan KI dan KR ya. Sorry. Tapi apa? KI dan KT ya. Sorry ya. Bukan-bukan KI dan KT ya. Jadi ini. Ini loh. Antara ini dan ini kan. Itu medianya beda. Maka nanti apa? KI dan KT tidak sama ya. Gitu kan? Ya maka nanti akan berlaku apa? Bahwa gini nanti. KI sin Teta I sama dengan apa? KT sin Teta T ya. Ya sementara KI ya. Itu kan sama dengan indeks bias ya. K dengan indeks bias ya. Maka nanti apa? Berlaku ini nanti ya. Jadi nanti ini. Katakanlah KI ya. KI itu sama dengan apa sih? N kali K0 misalkan gitu ya. Nah itu dalam ruang apa ya. Kemudian nanti apa? KT sama dengan apa? N2 kali K0 gitu ya. Maka nanti akan berlaku apa? N1 sin Teta I sama dengan apa? N2 sin Teta I. Itu tidak lainnya adalah apa? Kan hukum selius gitu ya. Hukum apa itu? Hukum pem biasan. Ini loh ya. Ya jadi ini loh. Ini jadi ini kan. Teta I, Teta R. Ini pemantulan ya. Terus untuk refleksi. Ini kan. Untuk yang ketiga ini kan ya. Yaitu apa? Hukum senelius. Maksudnya itu gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa hukum pembiasan dan hukum pemantulan itu bisa diperoleh dengan menggunakan apa? Sarat batas gelombang itu magnetik ya. Di perbatasan antara kedua media ya. Dimana nanti berlaku ya jadi soalan sarat batas. 9.95 ya. 9.95 ya ini lah. Ini sebenarnya dari sini loh. Jadi persamaan 9.95 itu berasal dari apa? 9.94. Kan kalian tahu misalkan petor A dan petor B sama dengan apa? kalau dinyatakan dalam komponen. Petor A dan petor B sama dengan apa? Kan gitu sih. AXBX plus apa? AYBY plus AYBZ kan gitu ya. Kalau 3 dimensi gitu ya. Kalau 2 dimensi kan cukup X sama Y gitu ya. Ini loh. Perhatikan misalkan ini ya. KIR itu kan sama dengan apa? Kan R itu apa sih? R itu kan komponennya apa sih? Kan XI plus YJ plus ZK kan gitu ya. Ya gitu kan. Kalau K berarti komponennya apa ya? Ya KX KY KZ ya. Jadi kalau petor K berarti apa? Berarti KXI plus KYJ plus KZK ya. Kalau R apa? XI plus YJ plus ZK gitu loh. Cuma ini komponennya cuma 2 ya. Komponen X sama komponen Y gitu loh. Makanya J nya gak ada gitu ya. Jadi jadi ini jadi KI.R sama dengan ini nanti apa? KIXX plus apa? KIY gitu loh. Terus ini apa ini? KR.R berarti apa? KRXX plus apa? KRYY gitu ya. Terus ini apa ini? KT.R berarti KTXX KTYY gitu ya. Kayak itu loh. Kalau aja A.B itu loh. Cuma 2 komponen ya. 2 dimensi ya. Jadi A.B 2 dimensi berarti apa? AX plus X plus A.B 2 A.B 2 Maksudnya itu gitu ya. 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 Soalnya itu faktor itu ya. Jadi sekali lagi dengan menggunakan syarat batas medan listrik dan medan magnet kita bisa memperlihatkan berlakunya apa? Hukum pemantulan dan hukum pembiasan ya. Yang sepertinya di optik gitu ya. Nah terus berikutnya kita pengen nyari ini apa itu koefisien refleksi sama koefisien transmisi ya. Jadi gitu loh. Mungkin perlu saya tegaskan dulu ya. Ada istilah koefisien refleksi ada lagi istilah koefisien reflektansi. Jadi ada refleksi ada reflektansi ya. Ada lagi ini. transmisi sama transmitansi bedanya apa? Antara refleksi sama reflektansi. Bedanya apa? Masih ingat? Bedanya kalau refleksi itu terkait perbandingan amplitude. Ya. Refleksi perbandingan amplitude-nya ya. Ya. Tapi kalau pakai reflektansi itu bukan amplitude-nya apa? Tapi energi. Intensitas ya. Jadi kalau refleksi sama transmisi itu perbandingan amplitude-nya ya. Antara sinar pantul terhadap sinar datang maupun sinar transmisi terhadap sinar datang atau lebih terutamanya gelombang lah. Kalau reflektansi sama transmitansi itu terkait dengan intensitas atau energi. Yang satu amplitude-nya yang satu apa? Intensitas atau energi ya. Gitu. Ya. Jadi berikutnya ini kita mau nyari refleks koefisien refleksi sama koefisien transmisi. Berarti kan amplitude-nya ya. Amplitude-nya. Nah ini nanti ini ya. Nah ini ya. Ini adalah menggunakan syarat batas satu ya. Untuk metal listrik. Ya. Gitu kan. yang ini ya untuk medan manit ya. Untuk medan manit gitu ya. Lalu untuk mencarinya ya dua persamaan ini nanti kita apa? Kita harus abstitusi dan eliminasi. Jadi misalkan ini. Misalkan saya mau nyari koefisien refleksi. Apa yang perlu saya eliminasi? Kan ada 3 hubungan ya. Ada gelombang ada variabel variabel gelombang datang variabel gelombang pantul sama variabel gelombang terusan ya. Kalau misalkan saya mencari koefisien refleksi berarti saya mencari kaitan apa dengan apa? Pantul sama dapatkan gitu ya. Berarti apa yang perlu saya eliminasi? Terusan ya gitu ya. Gitu kan. Sebaliknya kalau saya mau mencari koefisien transmisi apa yang perlu saya eliminasi? Pantulannya kan gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Jadi ada 2 persamaan ya ini loh. Ini adalah untuk apa ini? Untuk medan listrik ya. Komponen medan listrik. Yang ini untuk apa? Komponen medan mungkin kalian tanya loh ini medan magnet kok pakai huruf E? Ini kalian tanya gitu ya. Kalau ini kan jelas ini ya. Ini kan jelas listrik. Ini kok katanya magnetic force ya. Kok pakai pakai ini? Ya itu sudah dikonversi ya. Jadi dikonversi dari apa? Jadi isinya gini medan magnet tapi diantakan dalam listrik gitu loh. Kan ada kaitan-kaitan sama magnet. gitu maksudnya ya. Bagi kalian nggak bingung bisa jelaskan ini. Jadi 903 ini terkait hubungan medan magnet ya di perbatasan ya. Tapi kita konversi atau kita tuliskan dalam bentuk apa? Medan listrik. Jadi nanti kita punya 2 persamaan gitu loh. Ya. 2 persamaan dalam apa? Dalam 3 variable ya. Jadi apa? E0I katakanlah gitu ya. E0I E0R sama E0T kan gitu ya. Nanti kan caranya gitu ya. kalau mau nyari refleksi eliminasi yang E0T gitu ya. Kalau mau nyari teramisi eliminasi yang apa? Yang E0R kan gitu ya. Gitu maksudnya gitu. Ini nangkep ya sama kalian ya. Nangkep ya. Yang mudah-mudahan nangkep ya. lalu kemudian diseranakan ya. Biar nanti cara kerjanya sama. Nah diseranakan menjadi ini. Ini loh. Diseranakan menjadi ini ya. Nah ini ya. Jadi diseranakan menjadi persamaan berapa ini? 9 ini ya. Ini loh. yang magnet ya. Coba menjadi persamaan ini nanti menjadi ini ya. Jadi nanti dari situ nanti akan diseranakan oleh ini ya. Bahwa ini. Ini loh. Nanti ini persamaan berapa ini? 9 titik 109 ya. Jadi ini sekali lagi ini adalah proses apa ini? Substitusi eliminasinya ini ya. Ya saya kira kan kalian tahu ya. Cara substitusi dan eliminasi aja ya. Pokoknya menujuannya kita adalah mencari apa? Perbandingan itu dua ya. Misalkan saya mau mencari koefisien refleksi. Berarti apa? Berarti amplitudo sinar refleksi dibagi apa? Amplitudo sinar datang gitu ya. Maaf saya pakai gelombang ya. Bukan sinar lah. Sinar kan cahaya ya. Jadi ini. Jadi disini adalah ini adalah namanya apa ini? Koefisien refleksi. Yang sini adalah koefisien apa? Transmisi. Perbandingan apa? Perbandingan antara amplitudo ya. Gelombang pantul dan amplitudo gelombang isori kok pantul sih. T. Transmisi ya. Ya. Berarti gelombang datang gitu ya. Itu ya. Nah, persamaan ini disebut dengan nama apa ini? Persamaan Presnel. Jadi Presnel lah yang menjelaskan koefisien refleksi dan koefisien transmisi menggunakan apa? Pendengkatan teori gelombang elektromagnetik. Gitu ya. Nah, terus kemudian tadi itu ada alpha itu apa, beta itu apa ya. Nah ini. Ya, kalau alpha ini ini ya. Alpha apa? Perbandingan posinusnya ya. Kalau alpha, kalau beta itu ya ini tadi perbandingan apa itu? Indeks bias ya. Sama ini. Nah, terus kemudian kalau persamaan ini loh, persamaan berapa ini? Persamaan 9.106 dan persamaan 9.108 dimasukkan ke persamaan 9.109 ya. Jadi alphanya dimasukkan ke sini ya. Beta nya masukkan ke sini ya. Ya, persamaan 9.108 maka nanti akan kita peroleh untuk alpha itu ini ya. 1 kurangi sin 4 teta T cos teta E ya. Atau kalau diurekan menjadi ini ya. Nah, ini yang yang menarik itu untuk kasus tegak lurus ya. Atau normal ya. Yaitu apa? Sudutnya 0 ya. Seperti yang dibahas kemarin itu ya. Kalau sudutnya 0 berarti apa? Berarti kan si 0 ya. Si 0 itu berapa? Si 0 itu kan 0 ya. 0. Jadi nanti nanti kalau 0 berarti kan nanti apa? Ya akar 1 ya. Akar 1 berapa? Ya 1 ya. Jadi nanti alpha sama apa? Seperti cos teta E gitu ya. terus kemudian ada lagi yang namanya itu apa? Sudut brester. Masih ingat sudut brester ya? Sudut brester ya? Tahu sudut brester itu ya? tidak tahu lupa sudut brester itu ya? Dan dikit ya loh. Coba kalian cemati ya. Coba kalian baham itu tak melihatkan gambarnya dulu lah. Nanti biar tahu. Sudut brester apa? Yang atas apa? Koefisien transmisi ya. Berarti apa? Perbandingan anti-tudul ya. Ini bakal lancar mati. Ketika sudutnya 0. Atau ketika normal ya. Normal atau sudutnya 0. Berapa koefisien refleksinya? Berapa koefisien refleksinya? Minus ya. Minus 0,2. Transmisinya berapa? 0,8 kan diri ya? Ya. Terus ya. Dimana sepertinya apa itu? Yang koefisien refleksinya kan naik ya. Tapi koefisien transmisinya itu apa? Turun. Jadi kalau sudutnya secara perbesar sampai terjadi apa? Teta B. Coba perhatikan. Teta B itu berapa itu? Teta B sekitar berapa itu? Meningati 60 ya. Coba kalian cemati. Apa yang terjadi di teta B? Kalau dari gambar itu. Coba kalian lihat. Apanya yang 0. yang keras. Bukan. Teta B itu sudah datang ya. Tidak. Sudutnya tidak 0. Tapi mendekati 60. Apa yang 0? Koefisien. Koefisien apa yang 0? Koefisien refleksi. 0 itu apa? Koefisien refleksi. Apa artinya kalau koefisien refleksinya 0? Tidak ada yang dipantulkan. Tidak ada yang dipantulkan. Berarti apa? Diteruskan ya. Diteruskan ya. Jadi tidak ada yang dipantulkan. Jadi gini loh. Jadi pertanyaannya gini. Apa ini sudut braster itu? Sudut. Sudut. Jika. Ketika. Ketika. Ketika 0. Iya. Jadi sudut ketika tidak ada yang dipantulkan. Itu namanya sudut braster ya. Sudut braster adalah sudut ketika tidak ada gelombang yang dipantulkan. Itu maksudnya gitu ya. Itu kan terkait kan. Polarisasi cahaya ya. Masih ingat itu. Kan kalian sudah ambil mata kuliah optika ya. Tidak sedikit lupa ya. Itu ya. Nah sekarang. Cuma. Nilainya enggak satu ya. Karena ini alvitudo ya. Bukan energi ya. Coba sekarang kita lihat kalau energi ya. Ini kalau ini energi. Langsung ke energi aja ya. Coba lihat energi. Ini energi ya. Jadi sekali lagi. Kalau yang tadi alvitudo ya. Perbandingan alvitudo. Kalau yang ini perbandingan apa? Energy. Atau intensitas ya. Coba kalian lihat. Kalau sudut brasternya. Ttp bagaimana? Coba lihat. Ttp nya mendigati 60 ya. Mungkin enggak 60 ya. Berapa ini? Ini 10 ya. 10. 10 ya. 10 ya. Ya 55 mungkin ya. Kita lihat. Coba kalian perhatikan. Ketika tercapai ttp apa terjadi itu? Ini loh. Ini grafik ya. Ini adalah grafik apa ini? Ini grafik apa ini? Reflektansi. Ini grafik apa ini? Transmitansi ya. Kalian perhatikan ketika ttp tercapai ttp B. Ketika tercapai stud braster, apa terjadi? Ya. Reflektansi nya kan 0. Transmitansi nya berapa? Satu. Apa itu artinya? Semuanya diteruskan. Tapi amplidonya enggak sama dengan amplidonya enggak sama dengan amplidonya datang ya. Jadi pengurangan ya. Kenapa? Ya karena pindah media. Jadi pindah media kan terjadi apa? Terjadi. Ya bisa kenaikan itu. Tapi yang jelas energinya diturunkan semua ya. Karena tidak ada yang dipantulkan. Pantulkan. Itu disebut dengan nama apa? Sudut braster ya. Ya itu ya. Jadi penjelasannya itu ya. Jadi sebetulnya enggak gini. Apa sih penggunaan dari sudut braster itu ya? Penggunaannya itu apa? Sudut braster itu ya. Sudut braster itu penggunaannya itu apa? Untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi. Salah satu cara ya. Salah satu cara untuk memahirkan cahaya terpolarisasi itu apa? Menggunakan sudut jadi jadi itu citar datanya itu cahaya-cahaya apa? Istilahnya cahaya alami ya. Kalian tahu bedanya cahaya alami sama cahaya polarisasi ya? Masih ingat ya? Iya. Apa sih cahaya alami itu? Cahaya yang tidak terpolarisasi ya. Ini cahaya alami ya. Kalau cahaya terpolarisasi ya. Polarisasi itu satu apa? Satu arah getar. Jadi dalam sebuah berkas gelombang ya. Itu hanya memiliki satu arah getar. Itu disebut apa? Cahaya terpolarisasi ya. Misalkan tali ya. Tali saya nak getarkan ini. Ini memang terpolarisasi. Tapi kalau pada tali ada banyak arah getar ya. itu namanya apa? Tidak terpolarisasi. Jadi kalau saya katakan apa? Cahaya terpolarisasi itu adalah cahaya yang arah getar. Tadi cuma satu arah saja. Kalau ada banyak arah. Berarti Pak. Tidak terpolarisasi. Itu cahaya alami. Kenapa? Karena ya cahaya yang dari alam ya. Cahaya dari matahari. Itu semuanya tidak terpolarisasi. Berarti mengisi dari ini yang dipakai di matahari ya namanya polaroid ya. pernah terkata polaroid ya. Itu ya bahan kacamata yang bisa mempolarisasi. Jadi ada banyak cara untuk membuat cahaya menjadi terpolarisasi ya. Jadi ada banyak cara untuk membuat dari cahaya alami menjadi cahaya terpolarisasi. Salah satu pakai pemantulan. Kalau ini pakai pemantulan kan ini ya. Pakai apa? Sudu baser. Cahaya lain pakai polaroid itu. Sudah lagi. Satunya lagi. Kalau pakai kristal itu. Kristal ya. Kristal yang dipakai bahan kacamata itu. itu dari kristal itu. Jadi dia dilewatkan kristal. Jadi kalau dari kristal dia menjadi cahaya terpolarisasi. Kenapa? Karena cahaya karena agetannya diserap. Diserap oleh kristalnya ya. Yang diteruskan itu yang ke satu arah saja. Itu pakai kristal ya. Kristal polo-pok. Kristal yang bisa mempolarisasi kan ya. Salah satu cara ya. Bicara yang paling sederhana untuk menghasilkan saya terpolisasi itu ya. Yaudah selesai ya. Jadi yang saya minta dari kalian ya untuk pelajari itu terkait dengan ini ya. Apa sih namanya ini? Ya ini. Proses-prosesnya ini dulu ya. Ini kan sebuah proses abstitusi eliminasi. Biar kata-kata abstitusi eliminasi itu ya. Ya. Eliminasi saja gitu ya. Abisasi gitu ya. Ya. Jadi untuk mendapat itu ada dua hal yang digunakan ya. Pertama itu menggunakan persoalan secara batas. Yang pertama secara fisika ya. Punya secara matematika menggunakan apa? Metode apa? Substitusi dan eliminasi. Seperti kita menyelesaikan apa? Sistem persamaan linier itu ya. Nah itu nanti kalian dapatkan apa? Koefisien koefisien refleksi sama koefisien transmisi. Kalau koefisien refleksi tahu, koefisien transmisi tahu, nanti kita bisa nyari apa? Koefisien refleksi dan amplitansinya ya. Biasanya dikuadarkan ya. Biasanya tinggal dikuadarkan aja. Coba kita lihat aja ya. Ini kan koefisien refleksinya berapa ini? Alpha dikurangi beta per alpha plus beta ya. Coba ya. kita lihat aja ya. Alpha kurang hitap. Alpha plus beta coba lihat ini. Koefisien ininya ya. Oh nggak dituliskan ya. Ya, tiba lihat ini. Ini loh. R besar itu apa? R besar itu artinya apa ini? refleksansi. T besar itu apa? Tasmitansi. Kalau R kecil, itu berarti apa? Koefisien refleksi. Kalau T kecil apa? Koefisien transmisi gitu loh. Jadi kalau urut kecil berarti apa? Terkait perbandingan amplitude ya. Kalau urut besar apa? Terkait dengan perbandingan intensitas atau energi ya. Coba, coba kalian lihat. R besar sama ada apa R besar itu? Alpha kurangi beta per apa ini? Apa? Dikuadatkan ya. Coba kembali ke tadi ya. Coba tinggal-tinggal ini ya. Alpha kurangi beta. Coba tadi apa ada dulu? Biar di sini dulu. Sama dengan apa ini? Ini loh. Nah ini ya. Alpha kurangi beta per apa? Alpha kurangi beta Alpha kurangi beta ya. Dua per alfa kurangi. Coba lihat. Transmitansinya bagaimana? Transmitansi, transmitansi, transmitansi. Nah ini kan. Di apa ini? Dikuadatkan yang itu ya. Nah itu ya. Ya tinggal dikuadatkan ya. Ya. Tapi juga dikalikan dengan apa ini? Alpha dan beta ya. Karena terkait ini. Karena terkait apa? Perpindahan media kan ya. Kepentingan-kepentingan terkait apa? Terkait perubahan ini ya. Ada dua perubahan. Sebenarnya ada tiga perubahan kan ya. Perubahan pertama terkait dengan apa? Epsilon. Ibar listrik. Perubahan kedua terkait apa itu? Mu. Morpabilitas. Perubahan ketiga itu apa? Terkait dengan apa? Kecepatannya kan ya. Jadi ada tiga perubahan. Cuma kalau kalian cepat di sini mu-nya nggak muncul kan ya. Cuma ada apa ini? Epsilon sama V kan ya. Kenapa kok mu-nya nggak muncul? Mu itu kan 4 manit ya. Karena hampir semua bahan ya. Hampir semua bahan. Itu mu-nya itu apa? Seperti mu-nya ruang hampa. Hampir semua bahannya. Hampir semua bahan itu apa? Mu-nya sama dengan mu-nya ruang hampa. Kecuali ya. Kecuali ya. Kecuali apa? Kecuali bahan manit. Nah. Kalau bahan-mahannya lain gitu ya. Karena hampir semuanya bahan itu bahan non-magnetik ya. Yang bahan-mahannya kan cuma sedikit. Makanya di sini mu-nya nggak muncul ya. Karena mu-beta itu banyak berlaku untuk awal itu bahan magnetik. Ya. Sehingga nanti tinggal ini. Alpha dan beta ya. Beta kan terkait kecepatan juan ya. Alpha terkait dengan mu kali ya. Itu ya. Oke. Sekarang saya akan coba ini ya. Memberikan penjelasan sedikit ya. Tadi ada berapa soal tadi ya. Sebelum ini ada. Tadi ada berapa soal tadi ya. Coba kita lihat tadi ya. Ada berapa soal sih. Sebelum ini tadi ya. Masalah settingannya ya. Pontat itu tadi ya. Settingannya nggak aneh. Ini tadi ya. Jadi ke sini. Oh, nggak ada lagi ya. Baru ini ya. Mungkin bab sebelumnya ya. Jadi ya. Oke. Kalau nggak ada. Ini ya. Ada problem 9.15. Problem 9.16. Sama problem 9.15. Coba kita lihat dulu ya. Yang 9.15 ya. Jadi ini ada. Ini ya. A, E, I, A, X. Gelombang masih jadi ya. Ada gelombang A. Ditambah gelombang B. Sama dengan gelombang C. Mungkin masuknya itu terkait tadi ya. Katakanlah ini gelombang datang. Ini gelombang pantul. Ini gelombang terusannya gitu ya. Ya. Untuk A, B, dan C yang tidak nol gitu ya. Ya. Untuk semua nilai. Nilai. Nilai X ya. Terus apa ini? Disuruh membuktikan bahwa A, apa ini? A sama dengan B sama dengan C ya. Dan A plus B sama dengan C. Kira-kira maksudnya apa ini? Kalian bisa nebak nggak? Maksudnya apa ini? Maksudnya ini. Kenapa? Atau gila aja deh. Pertanyaannya gini. Kenapa kok A sama dengan B sama dengan C? Kenapa kok A sama dengan B terus sama dengan C? Siapa ya Pak A? Perhatikan. A, B, C itu huruf kecil ya. Berarti kan yang nyantol di X tadi ya. Itu kan kalau gelombang itu berarti kan K-nya ya. Kan gelombang itu kan KX ya. Terus omega T kan itu ya. Ya berarti itu terkait dengan apa? Terkait dengan media ya. Ya. Terkait dengan media itu ya. Terus kemudian A plus B sama dengan C. Berarti itu apa? Berarti kan di perbatasan ya. Itu terjadi kalau apa itu? Itu terjadi kan kalau X-nya 0 ya. Ya. Kalau X-nya 0 berarti nanti apa itu? Kalau X-nya 0 ya. Ya. Kalau X-nya 0 berarti kan apa? Eh, pangkat 0 berapa? 1 kan nanti. Jadi, kalau X sama 0 berarti nanti kan apa itu? A ditambah B. Ya. Nanti apa? Ya. Sama dengan C itu ya. Ya, gitu ya. Nah, terus kemudian misalnya ini. Kenapa kalau A sama dengan B kan medianya pasti sama ya. Ya, medianya kan pasti sama. Gitu kan ya. Medianya itu pasti sama. Kemudian, kenapa kalau sama dengan C? Ya berarti medianya sama juga ya. Berarti mereka mempunyai media sama, tapi yang satu diteruskan, yang satu dipantulkan gitu ya. Terus, kemudian kita lihat ya, yang berikutnya ya, 9.16 ya. Jadi, di sini dikatakan apa? Untuk kasus apa ini? Polaris, tegalurus ya. Tegalurus terhadap bidang polarisasi ya. Jadi, seperti persamaan sembilan gambar senanak untuk median listrik dalam arah Y ya. Nah, kalau begini ada persamaan sembilan titik lima belas. Ada kondisi di gambar senanak apa ini? Boundary condition. Persamaan boundary condition yang sembilan satu-satu ya. Kemudian ada persamaan fresnel ya. Nah, ini kalian diminta membuat sket ya. Sket untuk ininya ya. Sket apa ini? Untuk koefisien refleksi sama koefisien transmisi ya. Sebagai punggung disudut. Ya. Punggung disudut. Terus kemudian untuk kasus apa ini? Beta sama dengan 1,5 ya. Jadi, 1,5. Jadi, kalau sket kan berarti kan gambarnya nanti seperti ini ya. Nanti kira-kira kalau di sket saya gambarnya seperti ini. Bukan ini ya, tapi yang ini kan. Mirip kayak tadi ya. Ini kan gambarnya ya. Ya. Gambarnya pasti kayak ini ya. Ya. Maksudnya kayak ini ya. Tapi disini untuk beta berapa tadi? Pokoknya sketsenya kayak ini gambarnya nanti ya. Cuma ini nggak tahu ini beta berapa ini. Beta tuh ini loh. Beta tuh ini ya. Apa perbandingan ini ya. N2. N2 itu apa? N2 per N1. Nah, N2. Jadi perbandingan ini bias ya. Beta itu ya. 1,5. Berarti kalau 1,5 biasanya apa? Perhatikan. Berarti kaca dengan udara ya. Ya, kaca dengan udara ya. Nah, terus yang perlu kalian cermati itu terkait dengan tadi apa ya? Selain diminta membuat sketsenya. Nah, sebenarnya ini iru itu ya. Di sini juga diminta untuk membuktikan ya. Bahwa tidak ada susut braster ya. Ya, untuk N1 dan N2 ya. Ya, jadi gini loh. Sudut braster itu terjadi kalau kalian cermati ya. Terkait dengan sudut braster tadi ya. Ya, itu kan ada syaratnya dia. Ya. Jadi syaratnya itu harus dipenuhi dulu. Ya, sama kayak kalian melihat itu. Pematuhan sempurna ya. Ya, pematuhan sempurna itu kan merupakan prinsip dari cara kerjanya serat optik ya. Fiber optik ya. Itu kan ada syaratnya ya. Syaratnya itu apa? Harus dari medium apa itu ya. Harus dari medium rapat ke medium renggangan itu ya. Kalau dibalik kan nggak mungkin terjadi gitu ya. Itu pula ini braster ini. Jika belakang seperti itu ya. Ya, sebenarnya jadi apa? Pematuhan sempurna. Kalau dibalik nggak akan terjadi ya. Gitu, itu maksud saya ya. Jadi nggak boleh dibalik. Kayak pematuhan sempurna itu. Maksudnya itu ya. Dengan menggunakan rumus tadi. Rumus. Rumus apa ini namanya itu? Rumus presnel tadi ya. Yang kita bahas tadi itu ya. Terus yang berikutnya itu apa? Yang terakhir ini ya. Indeks bias untuk Dependemen itu apa? Intan ya. Itu 2.42 ya. Terus apa? Juru minta grafik ya pada apa ini? Dari udara ke intan ya. Ini hati kan? Dianggap apa? Dianggap semuanya itu mendekati hampa ya. Gitu kan? Ya. khusus untuk apa? Khusus untuk 4 manit ya. Halas itu jelas beda ya. Ya. Jadi pertanyaannya itu apa? Ini. Jadi yang pertama itu ditanyakan ini. Apa itu? Amplitudo Amplitudo Amplitudo-nya kalau apa? Kalau tegak lurus ya. Yang A itu ya. Amplitudo apa? Amplitudo sini sini datang ya. Gombang datang yang tegak lurus ya. Berarti kondisi tegak lurus. Kemudian sudut dresser-nya ya. Terus kemudian ditanyakan crossover sudut ya. Nanti pasti apa nih? Crossover sudut itu ya. Ada istilah crossover sudut ya. Antara gelombang datang ya apa itu? Antara gelombang pantul sama gelombang datang eh apa? Gelombang pantul sama gelombang transmisi ya. Kalau dia itu equal ya. Equal berarti apa itu? Sama ya. Sudut dress sudut crossover-nya berapa ya. Kalau apa itu amplitudnya sama ya. Jadi amplitud sinar pantul sama sinar datang itu sama. Itu terjadi pada sudut berapa. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini nanti kalian gunakan rumus-rumus ini ya untuk ngerjakan ini ya. Rumus-rumus yang ini ya. Rumus yang sudut dalam ilum. Oke. ya. Rumus-rumus ini ya. Nil ya. Kan tadi misalkan nanti apa? Sudut tinggal ini. Katakanlah ini sama ya. Katakanlah ini apa ini? Separuh lah katakan ini ya. Jadi tinggal kalian tuliskan aja. Apa itu? E0R sama dengan E0T ya. Berarti kan nanti ini ya. Alpha kurangi beta. Alpha dikurangi apa. Nanti kan kalian tahu hubungan antara Alpha dan beta ya. Nanti dari situ nanti kalian bisa cari menggunakan persamaan 9.10 ya. Nanti dari situ kalian akan tahu berapa theta i-nya. Kan itu ya. Teta i ya. Ya. Sudut datang nanti. Pernyanyanya apa nanti? Sudut datang nanti ya. Ya. Nah untuk untuk lebih jelasnya ya. Nanti bisa kalian coba ya. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Tidak jelasnya kan nggak tahu ya. Maka nanti kalian coba nanti baru tahu ya. Kalau tidak jelasnya di mana ya. Berarti itu baru bisa bertanya ya. Kalau gini kan kalian mesti nggak bisa tanya ini ya. Tidak jelasnya di mana gitu ya. Karena belum nyoba ya. Ya. Tapi gambarnya seperti itu ya. nanti kalian cobalah. Ya. Ya. Saya kira saya kira itu ya. Saya tak ini dulu ya.